Kapal diberi cakram hati tikus supaya bebas dari tikus. Hewan pengerat ini biasanya masuk kapal melalui tali tambat. Jadi, cakram ini dipasang di situ biar tikus nggak ikut berlayar. Perhiasan sering dijual dalam kantong kecil. Dan ternyata, kantong ini punya fungsi rahasia, yaitu untuk mencegah dari kusam. Banyak penjual juga menjaga keaslian dan keamanan wadah perhiasan ini. Di supermarket, jeruk biasanya dijual dalam kantong jaring. Kantong ini sebetulnya nggak punya fungsi rahasia sih, tapi kamu bisa memakainya sebagai alat gosok yang ampuh. Coba deh ikat kayak gini, lalu pakai buat membersihin wajah berminyak. Kamu nggak perlu repot-repot ngambil selai dari wadah yogurt plastik kayak gini. Bahannya lumayan fleksibel kok. Lipat aja jadi dua, lalu tuang selainya langsung ke yogurt. Planger bentuk mangkok sebetulnya dipakai untuk nyedot wastafel. Meski bisa dipakai untuk nyedot closet, sebaiknya beli lagi aja. Buat jaga-jaga kalau wastafel memampat. Lubang di bagian atas wastafel juga punya fungsi rahasia. Kalau ada yang lupa menutup keran, airnya nggak akan luber. Dan kamar mandimu nggak akan kebanjiran. Dengan adanya lubang ini, air juga bisa lebih cepat mengalir karena bisa memberi jalan keluar udara yang terperangkap di dalamnya. Kebanyakan resleting logam punya pengunci tersembunyi biar nggak gampang merosot. Supaya nggak kena malu sendiri. Jangan arahkan resletingmu ke atas ya. Kalau kamu mengarahkannya ke bawah, resleting akan otomatis terkunci berkat lekukan kecil yang tersembunyi di bawah handlenya. Selain untuk dimainin dan sebagai pewangi, busa mandi juga bisa mengatur suhu air. Gelembung yang dihasilkan bikin airnya tetap hangat, sehingga kamu bisa berendam sampai lama. Tapi hal ini cuma berlaku pada bathtub akrilik sih, karena bathtub dari logam gampang banget kehilangan panas. Sikat eskalator nggak dipakai buat ngebersihin dan nyemir sepatu. Nggak kebayangkan, pasti ribet banget kalau harus ngoleh dan semir ke sikat yang terus bergerak. Tujuannya untuk keamanan aja kok. Dengan adanya sikat ini, posisi berdirimu nggak akan terlalu mepet ke pinggir. Jadi, pakaian panjang dan celanamu nggak akan nyangkut di sela-selanak tangga. Awalnya bola golf dibikin halus, tapi sekarang permukaannya berlekuk-lekuk. Para pemain pengamati kalau bola yang rusak karena keseringan dipakai ternyata lebih gampang melambung daripada bola baru. Akhirnya, produsen mulai memproduksi bola berlekuk. Di bagian samping wadah aluminium foil, terdapat label yang bisa ditekan. Label ini bikin foilnya berada di posisinya, sehingga nggak gampang tergulung. Berkat label ini juga, foil jadi lebih gampang dirobek. Jerigen berhandle 3 ternyata juga punya alasannya sendiri. Berkat langkah cerdas sang desainer, kamu bisa megang handle yang tengah kalau cuma membawa jerigen sendirian, sehingga beratnya tersebar merata. Tapi kalau temanmu mau ngebantu, kalian bisa pegang handle samping. Kaki logam pipih pada colokan standar Amerika Utara dan Amerika Tengah punya lubang di ujungnya. Kira-kira buat apa ya? Nah, berkat lubang ini, colokannya bisa terpasang kuat pada stop kontak, sehingga nggak akan gampang jatuh atau goyang-goyang. Sisa deodorant stick emang kadang bisa bikin jengkel ya, padahal masih ada sedikit sisanya, tapi udah nggak bisa dipakai. Nah, gini trik ampuhnya. Lepas bagian bawahnya, ambil pensil, lalu masukin ke bawah bagian yang bergerak. Tuh kan, deodorannya bisa langsung keluar. Di kemasan produk kosmetik, biasanya tertera angka yang menunjukin masa pakai produk setelah dibuka. Makanya, di situ juga ada simbol wadah yang sudah dibuka. Selain ampuh ngebersihin serat kecil, pembersih serat juga punya fungsi lain. Saat kamu mau ngebersihin kotoran dari nampan peralatan di mesin pencuci piring, ambil pembersih seratmu aja. Pasang di masing-masing wadah untuk ngilangin semua remah, kotoran, dan sisa makanan. Raja di kartu remi diambil dari karakter sejarah asli. Raja Skop adalah gambar Raja David. Kriting, Alexander Agung. Hati, Charles Agung. Dan wajib adalah Julius Caesar. Cincin di zaman dulu nggak cuma dipakai sebagai aksesoris mewah. Para bangsawan menggunakan cincin sebagai stempel. Pemanah memakainya untuk melindungi jari dari luka senar busur. Dan penjahit juga memanfaatkannya sebagai pelindung dari tusukan jarum. Sandaran kepala di mobil bisa dilepas untuk menjaga keselamatan. Kalau kamu melepasnya, akan terlihat dua batang besi yang cukup kuat. Dan kamu bisa memakainya untuk mecahin jendela mobil kalau kamu terkunci di dalam mobil. Pandah kecil di samping indikator ban bakar pada dashboard mobil nunjukin posisi tangki ban bakar. Sehingga kamu nggak perlu bingung-bingung lagi nyariin tangkinya saat kamu keramas. Pakai samponya di akar rambut aja ya. Jangan ke seluruh lainnya. Toh, nanti busanya juga ngalir ke seluruh bagian rambut. Selama ini kamu udah salah keramas ya? Hmm, mungkin karena kamu udah jadi duta sampo lain? Kancing kecil di ujung kerah kemeja dipakai untuk menahan dasi di posisinya. Awalnya, kancing ini dirancang untuk memasang dasi kecil yang sudah nggak populer. Jadi sekarang, fungsinya cuma sebagai aksesoris desain. Kemasan kapas diberi benang supaya bisa digantung. Dan, kamu nggak perlu ngebuka dan menutup bagian ini kalau mau ngambil kapasnya. Lihat deh bagian bawahnya. Di situ ada garis berlubang yang bisa kamu robek. Kalau ada yang bilang penghapus jingga dipakai untuk ngilangin noda pensil. Dan yang biru buat pulpen. Please, jangan percaya. Penghapus biru sebetulnya digunakan untuk menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal. Dan malahan bisa dipakai untuk ngilangin coretan pensil dan pulpen. Tapi, kertasnya harus sangat tebal. Selain itu, bagian yang biru juga bisa dipakai untuk memoles aksesoris. Dan ngebersihin perangkat elektronik seperti layar ponsel. Kamu tahu bekas stiker yang susah lepas itu kan? Itu bisa dibersihin dengan penghapus. Begitupun dengan goresan pada sepatu suet atau kotoran di dinding. Saat ngebuka gula saset. Jangan robek sisinya ya. Tapi tengahnya. Meskipun nggak beda jauh. Sobekan bungkusnya nggak akan nyacer. Jahitan V kecil. Di bawah keras sweater. Bisa bikin bentuknya lebih awet. Meskipun ketarik-tarik saat kamu memakainya. Jahitan ini terbuat dari bahan anyaman ganda. Seperti pada bagian pinggang dan lengan. Kamu nggak perlu lagi takut ketumpahan jus. Kalau nuangnya udah bener. Balik dulu kartonnya. Dengan begini, jusmu nggak akan muncrat. Untuk menikmati selai kacang yang enak dan lembut. Taruh toplesnya secara terbalik. Dijamin deh. Minyaknya akan selalu ada di bawah. Dan menyebar rata di dalam toples. Laci di bawah oven memang bisa untuk naruh makanan hangat. Selain itu, kamu juga bisa masak makanan pada suhu rendah di laci ini. Lip liner dan pensil mata otomatis. Biasanya punya rautan di kemasannya. Tutup di ujung pensil nggak cuma buat ngeliatin warna pensil. Kamu juga bisa melepasnya untuk meraut pensil. Kait pada troli bisa dipakai untuk menata belanjaan agar kamu bisa berbelanja dengan tenang. Emang kamu mau jaket putih barumu kecampur-campur sama wortel dan bawang bombay di dalam troli? Stiker buah pada Apple bisa ngasih banyak informasi soal proses penanamannya. Angka 5 digit berawalan 9 berarti produk organik. Nah, yang ini aman. Kalau angkanya terdiri dari 4 digit berawalan 3 atau 4, artinya Apple tersebut ditanam secara konvensional. Tapi kalau angkanya ada 5 digit dan berawalan 8, sebaiknya jangan dibeli. Kancing logam di celana jeans juga disebut revert. Dan fungsinya untuk membuat sakunya lebih awet. Dulu, para penambang sering menggunakannya untuk mengantongi benda berat. Meskipun sekarang kita nggak memakainya untuk naruh benda berat, fitur ini tetap berguna. Revert bisa menguatkan jahitan dan membuat celana jeansmu lebih awet. Semua wadah tiktak dibuat agar bisa ngeluarin satu permen tiap kali kamu membukanya. Tutupnya punya bentuk yang sama seperti permen di dalamnya. Balik wadahnya, kocok perlahan, lalu buka. Akan keluar satu permen yang nempel di sela-sela lekukan. Tapi kalau kamu cuma ngebuka wadahnya, lalu ngeluarin isinya sampai 5 sekaligus, berarti caramu keliru.